Halo Paman dan BB Cat Lovers Kembali lagi di channel Kucing Himalayaku Dan di video kali ini Paman Himalayaku akan mengupdate lagi kondisi si Kliwon pasca kalau video ini di upload itu sekitar hampir 1 bulan setelah setelah Kliwon dipaca jadi sudah mulai ada banyak perubahan di karakter si Kliwon dan keseharian si Kliwon jadi ini akan Paman Himalayaku jelaskan jadi untuk yang pertama itu si Kliwon siklus birahinya sudah mulai hilang atau bahkan sudah hilang jadi si Kliwon Paman Himalayaku panggil dulu si Kliwon disini oke jadi untuk siklus birahi dari si Kliwon ini sudah hilang bisa dikatakan sudah hilang jadi sudah tidak nge-nge-nge-ong sudah tidak dipegang bagian belakang sini sudah tidak ada respon dan salah satu pertanda bahwa si Kliwon ini bisa dikatakan mungkin hamil ya jadi untuk update 1 bulan ini mungkin bisa dikatakan Kliwon itu hamil sebenarnya belum sebulan sih mungkin sebulan masih kurang satu minggu kalau tidak salah sebulan kurang seminggu jadi tanda-tandanya seperti itu dan untuk yang kedua itu adalah nafsu makan si Kliwon ya nafsu makan si Kliwon sekarang juga sudah banyak sekali itu juga sebagai pertanda bahwa kucing itu hamil karena nafsu makannya itu mulai banyak terus untuk yang ketiga itu adalah dari cara Kliwon untuk tidur jadi kan kebanyakan kucing itu biasanya tidurnya itu dia apa ya istilahnya kalau manusia itu tengkurap ya nah jadi biasanya Kliwon itu tidurnya itu selalu tengkurap dan di ini di waktu beberapa hari belakangan ini si Kliwon itu tidurnya sudah mulai terlentak jadi dia sudah tidak nyaman untuk tidur tengkurap jadi mungkin itu juga juga sebagai tanda juga bahwa Kliwon itu sudah mulai hamil Pak Manimaiku amati kemarin itu itu jadi siklus birai sudah selesai terus Kliwon tidurnya itu mulai tengkurap ya kan terus eh kok tengkurap tidurnya mulai terlentang dan nafsu makannya sangat banyak jadi makannya itu sekarang itu banyak banget lebih banyak daripada update yang pertama kemarin itu jadi ini dia lebih banyak dan sekarang ya kalau bisa dikatakan itu Kliwon juga sudah tidak suka naik-naik ke ini ke tadwall ini terus lebih jarang main diajak main si mungil juga agak kurang suka sekarang jadi ya mungkin itu indikasi bahwa Kliwon hamil tapi itu akan lebih objektif atau lebih meyakinkan kalau besok itu Paman di Maliku USG si Kliwon jadi ditunggu aja mungkin sekitar sebulan lebih ya hampir satu setengah bulan itu nanti baru Paman di Maliku USG untuk hasilnya Kliwon itu seperti apa jadi untuk hari ini Paman di Maliku hanya ingin menginformasikan kepada Paman dan BB Cat Lovers itu perubahannya si Kliwon itu apa aja jadi saya mohon maaf kalau videonya cuma mengasih tau update dari si Kliwon aja jadi ya karena cuma itu yang bisa Paman di Maliku sampaikan ke Paman dan BB Cat Lovers di rumah jadi jangan bosan-bosen untuk melihat video perkembangan dari si Kliwon dan mungkin segitu aja Paman dan BB Cat Lovers video dari Paman Himaliku kali ini jangan lupa support kucing Himaliku dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati